Hai, saya Agus Setiawan dan kembali lagi dalam rangkaian video Sync Your Life, Achieve Your Goal Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana goal setting yang membuat Anda sangat semangat dan membuat Anda sangat ingin mencapainya Seringkali kita goal setting, kita buat goal Apa yang terjadi setelah kita buat goal atau resolusi? Dua bulan kemudian kita udah lupa sama resolusi kita Kita sudah lupa dengan goal kita Nah, ini ada rumus bagaimana kita menyusun sebuah goal yang bisa membuat kita semangat dan membuat kita mau melakukannya untuk mewujudkan goal ini Nah, sebuah goal itu harus mengikuti singkatan dari smarter Oke, mari kita bahas satu persatu S ini adalah spesifik 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 berarti Anda harus membuat sebuah goal yang jelas banget spesifik Contohnya, saya ingin menurunkan berat badan Itu tidak spesifik Saya ingin menurunkan berat badan Saya menurunkan berat badan 10 kg Itu spesifik Oke Nah, jadi semakin spesifik Semakin bagus Contoh spesifik Misalkan Anda ingin membeli rumah Atau Anda ingin membeli apartment Saya ingin membeli sebuah apartment Dua lantai dengan tiga kamar tidur Seluas 170 meter persegi Yang menghadap ke utara Dengan harga sekian Nah, itu spesifik Oke Jadi, semakin spesifik Dengan Anda membuat sebuah goal yang spesifik Anda akan semakin jelas Dan Anda akan mau bergerak ke sana Oke Saya ingin membeli sebuah rumah Atau saya membeli sebuah rumah Ya, rumah yang seperti apa? Gak jelas, betul? Semakin jelas Semakin Anda termotivasi Kemudian M adalah measurable Measurable berarti terukur Measurable Apa yang Anda masukkan ke dalam goal Anda Harus ada ukurannya Mungkin tidak setiap goal harus ada ukurannya Tapi, begitu Anda memasukkan Ada ukuran yang jelas Maka, terukur ya Terukur Maka Anda akan semakin termotivasi Contohnya Menurutkan berabaran 10 kilogram Itu terukur Ada nih 10 kilogram Contoh yang tidak terukur adalah Saya mau menabung Oke Itu berapa? Saya mau menabung 10% dari penghasilan saya setiap bulan Untuk investasi Nah, itu jelas Itu terukur Oke Ada 10% nya Saya ingin menyehatkan tubuh saya Itu tidak jelas Saya ingin olahraga setengah jam setiap hari Nah, itu yang lebih terukur Oke A disini adalah actionable Actionable berarti Anda harus membuat Sebuah kalimat yang membuat Anda action Jadi, contohnya Saya ingin mengembangkan diri Itu tidak jelas Itu juga bukan sebuah kalimat yang actionable Oke Saya membaca Membaca itu adalah action Kata kerja Saya membaca satu buku 30 menit sehari Saya membaca 30 menit sehari Seperti itu Itu adalah actionable Jadi, jangan membuat sebuah goal yang ambigu Saya semakin hari semakin sehat Itu adalah sebuah kalimat Bukan sebuah goal Goal itu Saya berolahraga setiap hari Setengah jam sehari Itu adalah sebuah kalimat yang action Ada berolahraga Ada kata kerjanya Dan ada measurable-nya Ada specific-nya Oke Kemudian R ini adalah risky Berarti Anda harus membuat sebuah goal Yang membuat Anda merasa Kalau Anda tidak tercapai Ada yang harus dipertaruhkan Ada hal yang harus Anda korbankan Sehingga kalau tidak tercapai itu Hal yang harus Anda terkorbankan ini adalah Sesuatu hal yang sangat sakit buat Anda Sangat tidak ingin Anda korbankan Kalau Anda gagal Maka ini akan terkorbankan Anda tidak mau itu Maka Anda akan terus bergerak maju So, Anda bikin sebuah goal yang risky Kalau tidak risky Maka goal itu akan Biasa saja Anda merasa bahwa Well, ya nggak apa-apa lah Saya tinggal tunggu waktunya Tercapai kok goal saya itu Tidak risky Risky membuat Anda harus Bertarung lebih Baik Anda harus memberikan semua perhatian Anda Semua fokus Anda Kalau tidak Ini akan berbahaya Buat hal yang saya sayangkan Maka itu adalah goal yang bagus Risky T adalah time bomb Time bomb ini berarti Anda memberikan Kejelasan waktu Kejelasan waktu bisa jadi merupakan Batasan waktu Mati garis Deadline Atau Time bomb ini berupa Dilakukan berapa kali Karena itu adalah kebiasaan Atau dilakukan dari jam berapa Sampai jam berapa Dilakukan dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa Itu adalah time bomb Oke, jadi Misalkan kalau Anda Mau membuat goal Oke, saya ingin membeli Sebuah apartment Tanggal Paling lambat Saya ingin membeli sebuah apartment Harus spesifik Dua lantai Tiga kamar tidur Seluas ini Itu spesifik Dengan harga Sekian miliar Itu spesifik Dan Saya akan membelinya Paling telat Tanggal Sekian-sekian Tahun Sekian-sekian Oke Itu berarti Ada time bombnya Atau Saya ingin membaca Setengah jam setiap hari Selama 60 hari ke depan Jadi time bombnya jelas Oke E Adalah excited Apakah goal Anda Adalah goal yang membuat Anda excited Atau Sebenarnya Goal Anda adalah Goal yang Anda ikut-ikut orang lain Eh, dia punya goal seperti ini Oke, bagus deh Ayo-ayo kita bikin goal ini Ayo saya juga bikin goal ini Dan apakah Itu membuat Anda semangat Belum tentu Goal yang membuat Anda excited Nggak mesti harus besar Goal yang Membuat Anda excited Bukan sebuah goal yang Uh, kayak Anda Misalkan Anda baru mulai Eee, berbisnis Anda Bilang goal Anda Mau Ferrari Oke, Anda mau beli Ferrari Apakah itu bikin Anda excited Mungkin malah bikin Anda stress Oke Eee, excited itu Hal yang sederhana Nggak mesti hal yang mewah Misalkan ada seorang pengusaha Yang luar biasa Yang Dia menjadi sukses Sekarang Itu karena Waktu dia mau memulai bisnisnya Dia Menggadaikan Perhiasan Neneknya Dan dia berkomitmen Untuk mengembalikan Perhiasan neneknya Kepada dia Dan Juga Mengembalikan Lebih banyak lagi Membahagiakan neneknya Very simple Motivasi yang sangat sederhana Tapi dia sangat Sangat Excited Itu yang lebih penting Jadi Jangan Excited itu adalah Sesuatu yang membumi Yang paling cocok Buat Anda Jangan ikut-ikut Orang lain Excited adalah sebuah goal Yang personal Dan bermakna Buat Anda Dan R Adalah Relevan Oke Relevan dengan Musim hidup Anda Mungkin Anda sekarang Baru mulai Berbisnis Atau baru mulai Berkarir Maka Relevan sekali Buat Anda untuk All out Atau mungkin Anda sekarang Pada musim Dimana Anda Sedang Ingin memberikan Perhatian kepada Anda Bukan lagi Anda bisa kerja lembur-lemburan Nah Itu tentu punya goal yang berbeda Anda adalah seorang ibu rumah tangga Yang masih hamil Itu Pasti punya goal yang berbeda Karena Tidak relevan Kalau Anda Akan Berolahraga Lari Setiap hari setengah jam Lain ceritanya itu Oke Atau Anda adalah seorang ibu yang baru melahirkan Tentu punya goal yang berbeda Jadi kita harus relevan dengan Situasi kehidupan kita Musim apa yang sedang kita jalankan Dalam kehidupan kita Kita buat goal yang selaras Dengan hal itu Oke Nah Sudahkah goal Anda Tersusun dengan formula smarter ini Anda bisa Pelajari Goal smarter ini Lebih jelas lagi Di video saya Di kurikulum pemandiri Bagaimana menyusun kurikulum pemandiri Anda bisa lihat linknya di atas ini Sehingga Anda bisa mendalami lebih dalam lagi Oke Berikutnya Video selanjutnya Saya akan bahas tentang Bagaimana Anda bisa Membuat kejelasan Prioritas mana Goal mana Yang harus Anda prioritaskan terlebih dahulu Ini adalah sebuah teknik Yang saya pelajari Belasan tahun yang lalu Dan terus membantu saya Untuk membangun kejelasan Dalam hidup saya Sampai ketemu di video selanjutnya Ingat untuk subscribe Dan nyalakan notifikasi Sehingga setiap video saya Bisa memberikan dampak positif Dalam hidup Anda Sukses selalu untuk Anda Dan Sink your life Achieve your goal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton